Radikalisme di KPK bukan tentang jenggot dan celana, tapi ditulis oleh Manuel Mawengkang di SeaWorld.com Hai, Assalamualaikum, jumpa dengan JJ di channel TV Jurnal Banyak sekali orang-orang yang sudah mencium bau radikalisme di dalam tubuh KPK Mereka adalah Ketua Presidium IPW Neta Espane dan Denny Siregar Bahkan tulisan Denny yang sangat viral itu diteruskan oleh kader NU Ahmad Sahal dalam Twitternya Respon dari para elit KPK pun lucu-lucu Mereka merasa bahwa tuduhan radikalisme hanya dilihat dari sisi jenggot dan celana alias penampilan Tapi ternyata tidak begitu Bagi saya isu radikalisme di KPK lebih dari penampilan Urusan penampilan itu kelise, justru yang paling nyata adalah seperti ini Sebenarnya tolak ukur yang dipakai dalam melihat isu radikalisme di KPK adalah sama Saya menggunakan istilah yang dikeluarkan oleh Ketua Presidium IPW Yaitu Bung Neta Espane terhadap internal KPK Internal KPK ini sudah dibagi menjadi dua bagian Pertama adalah polisi India Kedua adalah polisi Taliban yang didalamnya ada novel Yang kebetulan bercelana cingkrang dan berjenggot panjang Penampilan memang mencerminkan siapa orang itu Tapi begini, saya sangat yakin bahwa ketika Deni Siregar dan Kiai Ahmad Sahal berbicara tentang celana dan jenggot Itu bukan intinya Intinya lebih dari itu, ulangin Intinya adalah integritas dan kemampuan KPK dalam menyelesaikan masalah korupsi Dan keseriusan mereka dalam menyelesaikan seluruh laporan yang ada Kita tahu bahwa KPK saat ini hanya pamer otot mengandalkan OTT saja Kita lihat beberapa tahun ini hanya OTT yang dikerjakan Untuk laporan-laporan yang sudah lama biasanya mereka cuek Untuk urusan EKTP itu sudah lama Tapi kasus-kasus sekarang banyak sekali laporan yang mangkrak di tangan KPK Dan Deni Siregar mengatakan bahwa ada harus bawah yang mengkondisikan laporan mana yang diproses Laporan mana yang tidak diproses Mari kita simak beberapa kasus yang diproses oleh KPK saat ini Dan beberapa kasus yang tidak diproses oleh KPK saat ini Pertama, kasus Setia Novanto Setia Novanto ini dulu adalah pendukung Prabowo-Hatta pada tahun 2014 Gulkar adalah loyalis Prabowo Saat itu apakah kasus korupsi EKTP berjalan? Tidak, tidak ada sedikit penuh suara yang muncul Ada pun hanya samar-samar yang anggap saja formalitas KPK dalam memproses kasus korupsi Tapi setelah Setia Novanto mulai balik badan dan mendukung Jokowi Yang ditangkap oleh KPK dan sampai ada drama-drama Sebenarnya saya tidak ingin membela Setia Novanto Tapi lebih ke arah mempertanyakan KPK selama Setia mendukung Prabowo Kemana? Kedua, kasus Roma Urmuzi KPK seolah girang sekali menangkap Roma Urmuzi dalam kasus jual-beli jabatan Romi ditangkap sesaat sebelum pemilihan umum berjalan Orang ini adalah ketua P3 yang ditangkap OTT Ketiga, kasus korupsi dana kemah pun kemana kasusnya? Ngomong saja sih boleh Satu temannya Daniel Anzar sudah ditetapkan sebagai tersangka korupsi dana kemah Nilai itu fantasis loh Nilai dana kemah yang dikorupsi merugikan negara Tapi di mana KPK? Kok kalem-kalem saja dalam kasus dana kemah? Kenapa? Karena di sana banyak pendukung Prabowo kah? Atau karena di sana ada banyak pendukung novel Baswedan? Atau bagaimana? Mohon pencerahannya Kalau tidak, KPK ya berpihak Keempat, angka yang dipercaya sebagai angka sial laporan warga terhadap Anis Dalam kasus dugaan penyimpangan penggunaan dana Di pameran Frankfurt Brook Fair 2015 Di mana? Mana kelanjutannya? Di mana keterangan kasus ini? Apakah karena sepupunya novel Baswedan? Kelima, novel tidak mau bekerja sama dengan polisi dalam kasus penyiraman air keras Tapi di depan publik ya keluar-keluar bicara Harus copot itu kalau tidak dapat menyelesaikan kasusnya Ini tipikal siapa ya? Coba dipikir sendiri ya guys Taukah anda Kalau novel juga pernah jadi tersangka Dalam kasus sarang walet Sekarang ini KPK seolah tidak bisa bergerak bebas seperti daerah Antasari Asar KPK seolah terikat dengan arus bawah yang menyeret mereka Dan memaksa mereka untuk berpihak Sebenarnya ini adalah opini dan mata saya yang melihat keanian ini Apakah para pembaca tidak melihat keanian ini? Bahkan saya merasa bahwa ketika dihembuskan isu radikalisme KPK terlihat panik Mereka bahkan sampai diberitakan membentuk panitia seleksi anti-radikalisme Jangan sampai radikalisme masuk ke KPK Bahkan novel pun tidak masalah jika disebut radikal Nah ini bau-bau apa lagi ya saudara-saudara? Ketua boleh dan bisa saja tidak radikal Tapi masalahnya begini Jika orang-orang di bawahnya sudah terpapar radikalisme Bukan dalam pakaian dan jenggot Tapi dalam memilah-milah kasus korupsi Mana yang ingin diselesaikan Ya sama saja dong Jangan sampai burung garuda di logo KPK berubah jadi untagurun Begitulah sama saja Bagaimana menurut Anda? Silakan tulis komen Anda di kolom komentar Like, subscribe, dan share di sosial media kalian Artikel ini bisa Anda lihat secara lebih lengkap di laman siword.com Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!